Sampai sini, Indonesia ditolak, dibalikin ke Jepang, Jepang udah hand carry. Yaitu tangga dan beginian nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kemarin kita bingung karimun mau diapain, akhirnya kita putuskan bahwa karimun ini dijadiin blind fan. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi. Seperti yang video kemarin lihat bahwa panel luarnya masalahnya lokal datangnya. Jadi udah gue email-emailan, Pit. Ternyata emang salah guanya. Oh iya. Jadi ternyata kan website Impex itu secara UI jelek nih. Kalau orang nyari diagram spare part number lah. Gue lebih nyaman di Amayama. Nah gue nyarinya di Amayama, gue di Impex. Emang beda aja dia? Nah ternyata di Impex itu ada dua. Ada yang 10A sama 10B. 10A di Y nih. 10B yang dua pintu. Gue bilang, barter aja dah. Gue kirim ke Sono, lu kirim balik. Unfortunately, this part number is out of production. Panjang. Berat, berat. Jadinya daripada custom-custom takutnya salah ya gak? Meskipun kita punya acuan nih. Iya. Tapi kita jadiin blind fan aja lah. Karena dari dulu gue memang kepengen banget punya mobil yang blind fan. Salah satu yang udah gue blind fanin adalah Delica. Cuma belakangnya doang. Tapi itu maksa gue tutup fiber. Iya. Ini gue pengen tutup plat bener-beneran. Oke. Iya. Tapi blind fannya, Pit. Kita gak usah ada nut. Hmm. Bener-bener rata semua. Nutnya cuma disini doang nih. Iya. Berarti ini nut kita last mati. Iya. Tapi ini tetep ada nih, Pit. Iya. Nih. Yang ini berarti kita ngikutin dalaman sini apa rata ini? Sini, rata ini. Rata. Rata full. Ini juga rata full. Rata full. Oke. Ini rata full. Ini rata full. Nap ini masih ada nih. Iya. Ini masih ada. Ini rata, ini rata. Nah, nap ini nih yang TR-nya nih. Iya gak? Hmm. Bikin. Sampai sini. Hmm. Nah, nap ini yang terang bikin nih. Sisanya rata semua. Kalau yang samping, sama konsepnya rata semua. Cuma bedanya bisa dibuka pintunya. Pintu bisa dibuka, oke. Iya. Nah, jadi gue gak tau nih ratanya gimana ya. Berarti ininya tetep ada ya. Iya pasti. Kalau yang sebelah. Iya pasti tetep ada. Gak mungkin rata lah. Gak mungkin. Ini doang yang rata kan. Sama ini kan. Iya. Nah, gak pape kalau gitu. Sebelahnya blind fan, tapi pintunya dibuka. Itu bisa dibuka. Kalau ini mati. Iya. Yang mati, napnya dapet gitu ya. Nanti lebih kinin ya. Iya. Nap ini maksudnya, ini lo mau manjang ini gak? Iya. 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 Jadi nyamu di sini. Iya. Ntar di sini baroknya putus di sini. Iya. Tapi napnya mirip gini nih. Iya. Nah, mungkin agak perang bikin nap di sini nih. Iya. Ya, gitu lah. Nah. Nah gini, Pit. Tadinya kita mau custom kan. Cuma ternyata memang di sini tuh ada semacam kayak gini nih. Plastik tuh panen lagi. Plastik-plastik lagi nih. Nah, ini agak susah nih nyarinya memang. Cuma gue lagi pelan-pelan nyari. Nah, di sini ada besi memanjangin di bar. Hmm. Buat pegangan. Oke. Besi. Ada tutupnya lagi. Tutupnya susahnya minta ampun. Tapi besinya gue udah dapet. Nah, kita mikir-mikir nih sebenernya yang udah dibeli. Buat di mana sih? Ternyata buat di sini nih. Tuh. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat lagi ada di sini nih ntar. Nah, buat di sini nih. Nah, ntar gini nih. Nah, ntar gini nih. Nah, Pit. Ini kan ada satu lagi nih yang nggak nyeklek. Kayaknya ada salah satu besi. Yang kemarin. Iya. Kan, diagramnya udah gue kasih gambarnya ke lu kan. Gue WhatsApp kan. Nanti lu cocok-cocokin aja. Kayaknya mesti dilas lagi deh. Di sini nih. Soalnya ada bagiannya ini satu nih. Iya. Kancing satu lagi. Kancing satu lagi. Nah, udah. Tinggal cari ginian nih, Pit. Cover ini. Ini ada covernya kayaknya? Enggak nih, Kak. Kayaknya ke atap dah. Atapnya. Kayaknya ketutupannya itu udah, Pit. Cuma memang atasnya harus custom ulang. Pelafon ya? Pelafonnya harus custom ulang. Karena kan ngikutin ginian. Nanti mungkin entah itu pelafonnya kita copot dulu semua. Jadi pas jadi nggak usah dipasang. Iya. Biar tahu. Iya. Kita baru buat malbarunya lagi. Iya, malbaru lagi. Nah, ini ada lagi nih nih. Tutupannya lagi ada. Nah, inilah barang. Dua barang yang drama nih. Tangga. Dua barang drama. Akhirnya dibawa hand carry sama temen gua. Oh, nggak kirim? Sampai sini. Indonesia ditolak. Dibalikin ke Jepang. Jepang udah hand carry. Ceng. Yaitu tangga dan beginian nih. Sampai gue beli dua tau nggak lo? Ini udah di custom sama David. Jadi ini kan nggak diapa-apain, Pit. Enggak. Yang di custom ini ya doang kan? Iya. Grillnya doang kan? Dudukannya. Nah, kita ganti sama beginian nih. Bat! Sang zit! Pas. Oh, tapi ini kan agak-agak buluk nih, Pit. Ada gini-ginian nih. Ini kayaknya lem doang dah. Kita bersihin aja. Bersihin, iya. Nah, beginian nih. Dicat tona silper. Hmm. Oke. Silpernya dia nih. Body. Iya. Nah, jadi gini nih. Bat! Udah pas sih. Pingga panginta nyocoknya sedikit lagi. Iya. Nah. Berikut adalah tangga. Karimun pake tangga buat apa sih? Buat bang? Buat ngalap jambu. Nih. Nih. Wah. Gila. Shahdua tuh. Hah? Wagon R-nya. Krupnya masih bagus. Wagon R-nya udah agak buluk. Bawahnya udah agak karat sedikit. Tapi nggak apa-apa. Itu dibaut kan cuy? Hah? Baut kan ya? Baut. Baut semua. Gue nggak tau sih di sini apa nggak. Oh, ini nyangkron ke sini. Kayaknya iya deh. Kayaknya gini deh. Ini ke mana ya baut ini? Bracket ini ke bumper ya? Oh, ini ke bawah nih. Ini bisa dikendorin. Oh, kendor. Oh, jadi ini langsung nggak ada baut-baut ini nih. Nah, jadi gini nih. Wagon R, gue foto dulu lah. Ini plug and play ini enaknya. Iya. Jadi kalau mau ngalap jambu, tinggal gini, gini, gini. Oh, dapet jambu. Sih kepake banget tuh tangga kayaknya. Pasti. Ah, udah. Pit. Sebenernya ini pakein gue roll sih. Karena endingnya ini bakal gue pake Ersus. Oh. Tapi kalau di roll kan ada ginian ya. Ada apa namanya? Ada moldingnya ya. Sini samping over fender sini ya. Iya. Soalnya kan pasti nyekloknya kesini juga ya. Iya. Cuman kalau lo roll kan nggak bakal ngaruh kesini. Ini kan biasanya dipotong dikit ya Madya nih. Baru di roll kan. Dilipet ke dalam kan. Kayaknya nunggu jadi dulu aja kali ya. Baru bisa di apa-apa tau nih. Gue pengen pake Ersus sih. Belakangan aja ya. Belakangan aja dah. Wah, ini agak PR emang nih. Karimun yang ini emang nggak PR nih. Kita udah nuntuin warna ya. Udah. Dan kemaren tuh ada cuy. Gue dari si siapnya Salim. Dia ngirimin pelek-pelekan cuy. Putih silver. Leonardo DiCaprio lagi. Anjing. Iya nggak? Iya iya iya. Tuh putih silver. Pas. Tuh Leonardo DiCaprio. Oh gue harus bikin ya kayaknya nih. Iya. Kayak gitu juga. Pake adidas kemeja putih lana hitam Leonardo DiCaprio. Pelaknya ada jadi warna apa? Silver ya? Silver. Oke. Nah kita kayaknya peleknya putih bawaan mobil aja ya. Hmm. Iya. Gue nggak mau biru sih. Jadi putih yang mana. Hahaha. Makanya nih bahan bawaannya dia nih. Gap Sport. Gue taruh sini nih. Iya tukar. Nah yang ini kita cat ya. Cat. Cat warna bodi. Warna bodi. Nih. Ini mau gue jual nih. Buat temen-temen. Tapi ntar. Pokoknya harganya cakep. Ini perintilannya banyak banget nih Pit. Asli. Banyak. Ini belum dapet. Ini kayaknya misah nih. Panel. Ini juga ada loh ini. Iya. Ini panel ini satu. Panel ini satu. Panel ini satu. Panel ini satu. Nah ini gue nggak tau nih. Kayaknya buat seat belt ya. Ini seat belt nih. Ini seat belt nih. Iya. Ini juga nih. Iya ini seat belt. Seat belt. Nah ini seat beltnya mesti bisa terpasang nih Pit. Sama kan dia? Sama. Pasti sama lah. Kalau nggak salah. Oh. Bukan seat belt nih Pit. Hmm. Ini kalau nggak salah lampu deh. Lampu nih Pit. Seat belt bawanya kan disitu ya. Ape seat belt disini nih. Kalau ini kan. Oh iya. Iya nih Pit. Ini lampu. Iya. Sama. Kayak yang itu kurang lebih disitu tuh. Iya. Ini lampu nih seat belt disini. Iya. Soalnya gue liat digambarin disini ada lampu kotak nih. Susah juga tuh pas itu nyari ya tuh. Iya anjing. Ini kalau bolong-bolong gini tuh buat apaan ya? Iya ya. Buat angin. Cia angin. Perkuatan ini juga. Tuh ada bolongan-bolongan kan tuh. Iya. Ini bolongan-bolongan bingung buat hape nih. Ini bisa kelihatan kalau udah kepasang kali ya. Udah kebuka dulu. Ini dibuka udah di kulit ini dibuka dulu. Kelihatan. Sama yang besi-besi kemarin Pit. Iya. Gue ada nggak besi-besi? Coba deh. Gue penasaran. Yang pertama. 74FOO. Nah. Ini berarti disini nih. Nah gini nih. 74FOO. Anjing dimana ya? Itu kalau itu mah di bagian di tengah ya dong gitu. Di belakang sini dong. Ini nggak sih? Itu. Tuh. Ini kayak masang puzzle anjing. Ini begini posisinya. Nah. Gini nih. Dimana nih? Kayak di luar tapi nih. Ini emang begini apa aneh? Kayak hebah nih Pit Pit ya. Apa di liner situ ya? Belakang situ kali ya. Hah? Ini gini nih. Di sini kali? Apa di sini kali? Di belakang sini. Ohhhh. 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 Oh iya. Nah. Tuh ini kayaknya nyambung. Apa di atas? Oh nggak ada yang sama. Oh ke dalam Pit. Bentar. Ke dalam nih. Dalam situ kali ya? Di bawah situ. Iya. Ke dalam ini mah. Nah udah. Coba kita lihat. Mesti dibongkar dulu sih baru ketahuan. iya itu nomor berapa itu? ini tuh 74XO6 nah ini di dalam nih baru nih nih disini nih nah ini kan beginian ini XO6 ini di dalam nih gak mungkin ya kan udah tutupan itu nah gini nih 1 lagi apa ya? udah 2 ya? 2 doang ya? 2 doang eh enggak Pit, ada Pit ini ada yang kecil nih ntar lu carin aja ya coba sebentar kayaknya ada nah ini disini nih oh itu samping nih oh no ini masih di sebelah sini di luar ya? di luar ya di antara, kayaknya bagian yang item-item ini di antara kulit-kulit luar kulit luar sama kulit dalem oh iya 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 ntar ini dibongkar lu dah puzzle-puzzle gini bingung pokoknya intinya udah diputuskan bahwa ini jadi blind fan ya hasilnya kayak gimana tunggu aja pokoknya sekutlah sama dia ntar iya gak? David Waze, Harry Body Works thank you dan terimakasih buat semua yang udah nonton se-Kurtu Motif kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Farid David Gadgetin Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Jadi pengen gue stikerin ntar Buat Ega bugito penyalur pembantu Nah